Intro Kalau dua orang sudah berdamai, kenapa Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang? Sampaikan itu sama Kapolres, saya sangat keberatan, orang sudah damai, sudah ditelepon, masih diumumkan, dibawa, ditunjukkan sama kalian Ini kami tahan, ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Catat itu, sudah ditelepon sama Lesti, kami sudah cabut, jangan ditahan, nangis-nangis, masih diumumkan juga Berulang kali, minta jangan ditahan, tidak perlu deh, sudah mau damai, ada dua orang mau berdamai, kok dibikin ribut? Coba bayangkan, kalau tiba-tiba tidak jadi damai, karena diumumkan begitu, sekarang pun masih ditahan Untuk apa? Semua orang sudah berdamai, nangis-nangis pelapor, minta didamaikan, tidak usah ditahan, masih diseret disini, diumumkan sama kalian Telepon-telepon itu sudah dari siang, sebelum dibilang ditahan, sebelum diumumkan, sudah dikatakan mau berdamai Itu pelapor sudah dari umroh pulang, beli tiket untuk segera kemarin Ada bukti surat bang ketika memang Ada semua, apa yang saya bicarakan bisa saya bertanggung jawabkan Kita lihat, dikeluarin gak besok? Kalau tidak dikeluarkan, apa dasarnya? Jam berapa bang? Kita akan datang kesini besok jam 10 pagi Hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor Yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar Dan keduanya sudah membuat perdamaian Dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan Kemudian kami sudah memohonkan agar diadakan restoratif justice terhadap perkara Rizky Bilar dan Lesti Mengingat, keduanya sudah saling memaafkan dan keduanya ingin membina hubungan yang lebih baik lagi Dan sudah sepakat untuk tidak menanjutkan perkara ini ke jenjang yang lebih jauh Terus kemudian, saudara Lesti mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh penasih dukungnya Sudah mencabut laporannya hari ini Hari ini sudah dicabut di Polres Jakarta Selatan Didampingi juga oleh penasih dukungnya Tadi kita bertemu dengan Bang Sandi Ya dan setelah restoratif justice tentu Tersangkanya atau orangnya itu harus dikeluarkan dari tahanan Yang kita sayangkan sebenarnya Kita tadi sudah sampaikan kepada pihak kepolisian Apabila hari ini berdamai Harusnya restoratif justice itu sudah berlaku sejak hari ini Dan Rizky Bilar harusnya bisa dikeluarkan hari ini Tetapi dari pihak kepolisian menyampaikan Bahwa baru akan digelar Perkara besok hari untuk restoratif justice Padahal sudah ada perdamaian Itu yang kami sangat sayangkan Sebenarnya secara substansi ya Kita jangan berbicara hukum secara prosedural Tapi bagaimana hukum itu berkeadilan Bagi keduanya Seharusnya sudah ada berdamai hari ini dapat dikeluarkan Karena manfaatnya apa gitu Kalau misalnya ditahan Bahkan dari pelapor sendiri Lesti sudah menyampaikan Bahwa dia tidak ingin Rizky Bilar ditahan